Indonesia tak lagi bebas corona. Pandemi ini juga membuat krisis pangan menghentak. 897 kasus baru COVID-19. Dua orang Indonesia yang positif berinfeksi virus corona disempat. Saya mulai keliling ke Pasar Beringarjo. Udah mulai sepi tapi masih rame. Pasar Beringarjo sudah, wah saya tanya, Mbok, gimana? Udah ga ada yang sudah jarang. Saya ga pernah ngomong. Saya sekarang ini sudah dua hari ga bukang duit. Duitnya cukup, ribu dia buka di selendangnya itu dia buka cuma ada uang 5 ribu rupiah. Terus makannya gimana? Ya makannya sekali sehari saja. Waduh ini pada awal nih ya. Pandemi ini yang aku pikirin tentang entah itu mau lockdown atau tidak lockdown. Masalah besar kemudian yang akan menimpa mereka yang ga bisa bekerja adalah soal makan. Dan soal mencari uang. Nah, aku pikir sebelum pandemi ini aja sudah banyak mereka yang tidur di jalan, yang homeless, ga punya rumah. Dan kemudian yang memang penghasilannya minim. Nah, baik ada corona maupun tidak ada corona, mereka memang sudah minim penghasilannya. Apalagi ketika kemudian mereka tidak punya kesempatan untuk bekerja. Nah, kondisi ini kemudian juga aku khawatir bahwa ketika kemudian sumber pangan ini tidak ada, hasil produksi juga tidak ada, gimana nasi mereka kemudian? Ini kalau begini gimana? Ayo deh kita coba dengan, kita bikin nasi bungkus 50 dulu dengan keadaan, ya dengan situasi. 50 itu belum sampai mana-mana, 25 di sini sama 25 di dekat pasar itu sudah bikin jadi rebutan. Aduh, 50 itu sudah ga bisa. Besoknya saya tambah 75, itu juga gila. Nah, ini sudah ga bisa lagi dengan uang pribadi. Ini sudah mulai banyak sekali permintaan. Maka kami, Om Joko dengan SMI ngobrol, saya dengan Dina, akhirnya ternyata kita ini ambong. Terus, Om Joko sama Rehan, Rehan, udah ini kita mau buat poster untuk apa? Apa? Slogannya, solidaritas pangan Jogja aja, gerakan solidaritas pangan. Dia terus ngomong, oke, disepakati, ya udah oke, terus buatlah poster itu. Nah, itulah, kira-kira itu tanggal berapa aku ga tau, 18, 19, 20 lah. Itu mulailah kita, itu adalah resmi, seber bahwa itu solidaritas pangan Jogja. Jadi, ini dapur umum ini, dan yang mengagetkan dapur umum ini adalah sekarang berkembang menjadi gerakan sosial yang luar biasa. Mahasiswa, ibu rumah tangga, tadi ibu seri, kemudian Santa Maria, teman-teman saya dari Santa Maria itu, itu nyumbang, itu tiap minggu. Kemudian, ibu-ibu lainnya, dan dapur dari satu dapur, dua dapur, tiga dapur, sekarang sudah 11 dapur. Nah, saya merasa bahwa ini adalah menyambungkan gerakan mahasiswa, ibu-ibu, miskin kota, petani dari Pulau Nprogo. Waktu itu, saya tiba-tiba saja tergerak, karena dia bilang, mau bikin dapur umum, mau pinjam alat-alat masak yang besar. Terus, wah ya daripada saya cuma bonggung, tidak berbuat apa-apa, oke saya sanggupi. Pertama, saya tanya, itu butuh berapa bungkus? 100, mbak? Wow, 100. Tapi, gak apa-apa, karena saya punya teman juga, jadi untuk awalnya sih, kita harus adaptasi dulu ya, tiba-tiba bikin 100 kan agak susah. Terus, saya bagi sama teman-teman, 25-25 gitu ya, jadi sekarang sudah lebih lancar, sudah lebih tahu menu ini, memerlukan apa saja, seberapa banyak gitu ya, jadi sekarang kita bisa. Tapi sekarang adalah persoalannya bagaimana gerakan ini, semangat ini, menjaganya seperti apa, dan ke depannya begitu. Karena ini, ini bukan sekedar gerakan sosial, ini gerakan politik, membangun keterlibatan, membangun, membuka, apa, membuka pola pikir-pemikiran, seperti itu. Terima kasih telah menonton!